Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas SonOan. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 6 di subtema 1, suhu dan kalor. Di pembelajaran 6 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP di halaman 59 sampai dengan 67. Nah adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai dengan judul untuk kelas dan temanya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua kelas 5 temanya ya, berarti pilih yang ini, klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya seperti ini. Nah misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 5, berarti pilih yang ini ya. Klik putar semua atau bisa juga, tapi kalau klik putar semua nanti videonya akan otomatis diputar ya. Kalau mau lihat daftarnya berarti adik-adik pilih lihat playlist lengkap. Nah disini ada daftarnya seperti ini, ini adik-adik bisa cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa dan juga halaman berapa. Nah kita mulai ya adik-adik. Ini ada gambar, ini gambar lalu lintas ya. Nah kalau yang ini lalu lintasnya tertib. Yang gambar kedua ini semeraut ya, semuanya pada mau jalan. Ya tapi akhirnya bingung nih, ya jalan semua. Nah kita perhatikan adik-adik, apakah yang dapat kamu katakan mengenai kedua gambar di atas? Menurutmu apa yang terjadi pada gambar kedua dan pertama tadi ya adik-adik Karina sudah jelaskan. Nah setiap warga yang tinggal di dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah simak bacaan berikut ini ya. Ini adik-adik boleh baca judulnya Tanggung Jawab Warga Negara. Boleh di-pause dulu atau boleh juga baca langsung dari buku adik-adik ya. Nah kita lihat di sini setelah kita baca, kita akan membuat kata kunci dari setiap paragraf. Ya Karina sudah buat di sebelah kanan, seperti ini ya. Nah judulnya tadi kita boleh tulis di sini, Tanggung Jawab Warga Negara ya. Nah seperti ini. Nah yang nomor satu, paragraf satu kata kuncinya adalah tanggung jawab, menerima, dan perbuatan. Lalu paragraf satu, di sini tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Kata kunci paragraf dua, tanggung jawab warga negara, hak dan kewajiban. Tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Lalu kata kunci paragraf tiga, siswa tanggung jawab menaati peraturan. Ya paragraf ketiga di sini, siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian kata kunci paragraf empat, siswa mengamalkan nilai Pancasila. Nah paragraf empat, siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah selanjutnya, rangkailah isi-isi bacaan dari setiap paragraf tadi untuk menjelaskan isi bacaan secara keseluruhan ya. Nah tuliskan dalam bentuk satu paragraf, pemahamanmu tentang bacaan tentang bantuan diagram di atas tadi. Nah Karina sudah buat di sini, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Seorang siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah sekarang adik-adik ini ada kata-kata yang ada di dalam kotak. Kemudian ada kalimat yang memiliki tempat kosong. Nah kita akan mengisi kekosongan ini, ya dengan kata-kata yang ada di kotak ini. Yang pertama, maju mundurnya sebuah negara tergantung pada titik-titik warga negaranya. Nah ini tergantung dari tanggung jawab ya, jadi Karina Centang ini sudah digunakan. Tanggung jawab. Lalu yang kedua, setiap warga negara juga memiliki titik-titik dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat. Nah ini berarti memiliki hak ya, kita centang hak sudah digunakan. Kemudian setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab dan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagai, nah ini Pancasila ya jawabannya. Kita centang. Nah kalau ini jawabannya adalah persatuan dan kesatuan ya. Nah sekarang kembangkanlah paling sedikit lima kata kunci yang telah kamu tuliskan sebelumnya menjadi kalimat lengkap dengan menggunakan kata-kata baku. Nah ada contohnya di yang pertama ya. Nah Karina akan besarkan lagi. Yang pertama hak tadi contohnya, pengembangan katanya adalah hak dan berhak. B ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini contoh kalimatnya. Ia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua wajib. Ya pengembangan katanya wajib berkewajiban. Setiap siswa wajib mematuhi peraturan di sekolah. Seorang siswa juga berkewajiban mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua taat. Taat menaati. Budi anak yang taat pada nasihat kedua orang tuanya. Ia selalu menaati semua nasihat yang diberikan kedua orang tuanya. Kedua masyarakat. Pengembangan katanya masyarakat dan bermasyarakat. Contoh kalimatnya, setiap masyarakat harus melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dalam bermasyarakat. Lalu negara. Negara dan bernegara. Negara menjamin hak-hak warga negaranya. Hak dan kewajiban dalam bernegara dijamin oleh undang-undang. Nah, selanjutnya perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang tanggung jawab warga negara ya. Sekarang kita lakukan kegiatan berikut. Bersama dengan teman sebangkumu, lengkapi tabel berikut ini untuk menjelaskan dan memberikan contoh tanggung jawab yang dapat kamu lakukan sebagai warga negara. Nah, di sini contoh yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Menghormati perbedaan antar teman. Nah, ini sudah. Kemudian tambahkanlah beberapa contoh lain. Nah, ini yang contoh kita nomor duanya. Karina akan besarkan lagi. Nah, ini kalau kurang bagus juga dikadik, nanti boleh dengarkan Karina membaca ya. Mohon maaf karena captureannya kurang baik. Kemudian di sini tanggung jawab, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menghormati perbedaan antar teman. Kita centang, sudah. Menghormati teman yang berbeda budaya, sudah. Menjenguk teman yang sedang sakit, sudah. Lalu mematuhi semua tata tertib sekolah, memakai seragam sekolah sesuai aturan, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan, ini diperbaiki nanti ya. Tidak mencoret-coret tembok. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan adik-adik. Atau yang sebelah sini juga nanti boleh disesuaikan juga dengan perilaku atau perbuatan adik-adik. Nah, centangnya contoh Karina mencoret-coret tembok, mungkin ini masih belum ya. Mungkin masih suka mencoret-coret sedikit. Kemudian, ceritakan juga perbuatan-perbuatan yang belum kamu lakukan. Kesulitan apa yang kamu hadapi untuk melaksanakannya. Mintalah saran temanmu. Contohnya adalah, salah satu kegiatan yang belum saya laksanakan adalah ikut membantu orang tua. Karena sepulang sekolah, langsung pergi bermain dengan teman-teman. Ini contohnya ya. Lalu berikutnya, tuliskan saran-saran temanmu. Nah, ini sebetulnya nanti disesuaikan ya. Dari saran teman adik-adik. Ini Karina contohkan. Ya, misalnya yang pertama menjaga kebersihan kelas saat selesai pelajaran karena langsung pulang. Nah, saran dari teman adalah sebaiknya berusaha ikut menjaga kebersihan kelas dengan membersihkan meja sendiri. Lalu, contohnya yang kedua, belajar dengan tekun karena masih sering malas belajar. Dari teman, sarannya sebaiknya menggunakan waktu senggang untuk, ini senggang ya, senggang untuk belajar dan mengurangi bermain. Lalu, ikut membantu pekerjaan orang tua di rumah. Sebaiknya saat di rumah, ikut membantu pekerjaan orang tua, misalnya membantu mencuci piring. Berbakti kepada kedua orang tua karena masih sering membantah. Misalnya ya, nah ini adik-adik nggak boleh ya. Nah, contohnya saran teman berusaha untuk selalu mematuhi nasihat orang tua. Buat kesimpulan terakhir, ini tanggung jawab yang kamu pahami. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Nah, yang berikutnya Karina nggak kecilin lagi karena ini masih besar ya. Nah, ini ya yang kita kerjakan selanjutnya. Nah, yaitu nama lagu tadi Karatagan Pahlawan nih, disini ya. Nah, kita lihat. Disini perintahnya adalah Saatnya bagimu untuk mempelajari lagu daerahmu sendiri. Nah, ini Karina contohkan lagu dari Jawa Barat ya. Judulnya Karatagan Pahlawan. Nah, tangga nadanya adalah pelok. Kemudian arti liriknya tidak khawatir, tidak cemas, tekadnya pahlawan bangsa. Tidak akan mundur, tidak akan pulang kembali. Jika tujuan maksud belum teraksana. Berjuang untuk tanah air, lupa istri dan berani mati. Tidak ada kata, minta balasan. Ikhlas ridho menjadi korban, gugur dalam kemerdekaan. Nah, kesannya adalah hikmat ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, dikadik. Yang ini Karina sudah sering memberikan contoh di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nanti bisa dikadik lihat juga. Ya, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.